Saya Maya, saya bekerja di sebuah panti jompo Tugas saya menjaga para lansia dan memastikan mereka tetap hidup sehat dan bahagia Film Kutut ini bercerita tentang sebuah panti jompo Seperti pada normalnya panti jompo Banyak orang-orang lansia di sana yang masih diharapkan keluarga Ataupun yang sudah tidak diharapkan oleh keluarga Dan di sebuah panti jompo ini menyimpan banyak misteri Banyak hal-hal yang tidak terduga Terlebih saya di sini sebagai suster baru Yang bertugas menjaga dan membantu merawat para lansia Yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh karakter suster Maya ini Karakter suster Maya ini dia seorang anak yatim piatu Yang dia hidupnya itu sangat-sangat struggling Dan kehidupannya bisa dikatakan pas-pasan Kenapa pas-pasan? Karena memang dari hidup dari kecil Dia dibesarkan juga di sebuah yatim piatu Makanya dia itu sangat tertarik Bekerja, mendapatkan penghasilan Tapi juga ingin merasakan satu kebahagiaan Membantu sesama Karena dia tidak punya orang tua Dia bekerja di sebuah panti jompo Dan dia merasakan begitu banyak para lansia Banyak orang tua yang dia sudah Si Maya ini sudah menganggap sebagai orang tuanya sendiri Create experience Pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan Tidak hanya sekedar bertanggung jawab Untuk konsentrasi kepada sebuah acting dan karakter Tapi juga bertanggung jawab Dalam sebuah produksi Yang tidak saya stop saja dalam acting Tapi setelah saya selesai sebagai pemain Di sebuah produksi film Tapi saya juga merasakan post production Yang begitu seru Begitu pengetantangan Dan juga banyak pengalaman Seperti harus mendampingi dari dubbing Grading, editing, musik, scoring Dan masih banyak lagi hal-hal yang partikel-partikel Yang sebutnya step by step Yang perlu saya lewati Tantangannya menjaga emotional, stabil, pikiran juga Karena begitu saya on camp Saya harus memposisikan diri saya sebagai pemain benar-benar totalitas dalam beracting Konsentrasi Tapi juga di sisi lain Saya punya idealis as a producer Maunya seperti apa Dan itu harus dipisahkan Tapi saya bersyukur sih Saya mendapatkan tim di lokasi syuting yang luar biasa Dari sutra daerah Pak Rudy IOP Pak Seb Dan Anak-anak art Semuanya benar-benar penuh support Membuat saya sangat nyaman Dan juga percaya diri Terus juga Yang terpenting adalah Kita bisa support each other dalam sebuah tim Itu yang paling penting Trik khusus sebenarnya dalam setiap peranah saya jalani Cerita itu paling utama Dan Membuat sebuah cerita itu tidak mudah Kebetulan kutuk saya juga terlibat dalam skripnya juga Tapi saya bekerja sama dengan Fajar Umbara Dan Keterlibatan di sebuah Skrip ini Menurut aku seru banget Karena kita buat skrip ini bisa sampai jam 2 pagi Kita ngobrol Discuss Bahas soal Skrip ini Sampai Sedemikian Kita merasa Ini yang terbaik Kejadian yang paling menarik Dan seru banget Karena kita syuting Di sebuah Benar-benaran di panti jompo Dan lokasinya itu sangat Apa ya Sangat Benar-benar Klasik banget gitu Setnya semua Desainnya masih sangat original Dari jaman Belanda juga Itu seru banget Dan dibangun dengan set yang bagus Terus Nuansa Lalu Dress up Dan itu sangat Ngebangun banget Saya sendiri Kalau Ke toilet aja Ke kamar mandi Kayak minta ditemenin Karena kan bajunya begini juga Dan malam-malam harus melewatin Lorong yang panjang Jadi kayak Sudah Sudah kebayang Moodnya itu seperti apa Gitu Tapi Shooting kita berjalan lancar Tapi kayak gangguan-gangguan Makhluk halus Ada aja sih Tapi Saya selalu kayak Berusaha Kumpul sama yang lain Jadi gak mau menyendiri Gitu Menurut aku Something new aja ya Memberikan Memberikan Satu entertain Yang biasanya mungkin kan Horror selalu identik Dengan Dengan anak cil Dan ini something Something yang Fresh aja Saya mau tampilkan Horror dari sisi lansia Tetapi Sebenarnya ini juga Penuh dengan Makna moral Yang sangat-sangat Apa ya Yang sangat-sangat Berkesan banget Buat saya Bahwa Pada saat kita Dari kecil Lalu kita menjadi Kita semuanya akan menjadi lansia Pada akhirnya Jadi Story-nya tuh Tidak hanya sekedar Horror yang Yang komersil aja Tapi juga ada makna Dan pesan moral Tersendiri di film ini Jadi disini Ini aku berperan Tidak sendiri Aku ada Peran lainnya Ada Alice Maureen Ada Stuart Ada Brian Ada Vita Dan juga ada Laksmi Dan juga ada Para Oma-oma Apa-apa yang lansia disana Mereka sangat memberikan Apa ya Semangat buat aku Terutama lansia Mereka masih segar Even shooting Sampai jam 2 pagi Tapi kita yang masih muda-muda Udah lemes semua Itu kayak Wow Kita harus belajar Dan Aku seneng banget Jadi kita juga yang muda-muda Kayak mengingat bahwa One day kita juga akan Getting old Dan kita Belajar untuk bisa Apa ya Selain menghargai hidup Jadi lebih bisa menghargai orang tua juga Terus Aku berkesan banget Sama acting Oma-opa Yang luar biasa Mereka tuh juga Ternyata bener-bener orang-orang yang Dedicate hidupnya juga Untuk acting Sampai tua Dan disini juga Peran yang berkesan buat aku adalah Alice Norin Sebagai Elena Yang actingnya totalitas banget Luar biasa banget Berdara-dara Sakit Bahkan ada yang jatuh beneran Dan keren banget Menurut aku Disini juga ada Stuart Yang mungkin udah lama banget Dia gak terlibat Di sebuah produksi Tapi disini dia fresh banget Dia menjadi seorang dokter Yang karismanya dapet banget Dokter muda Yang gak bisa ketebak sama sekali Brian juga Rising star Menurut aku bintang baru Tapi Dia punya Talent Dan Apa ya Bakat Talent yang luar biasa Yang menurut aku Sangat-sangat bisa dikembangkan Dan ada chemistry-nya Sama karakter aku Maya Itu juga Kita bangun Dengan Dengan sama-sama Apa Untuh banget Sama karakter Oke Film kutub dan film horor lainnya Pasti beda Wow Mungkin kalau kalian bisa lihat Dari poster Banyak yang Wah It's a Apa Looks like None It's different Totally Karena Mungkin karena kalian lihat Aku dress up Kayak biarawati Ini bukan Ini bukan seorang Saya bukan sebagai Seorang biarawati Dan biarawati juga Baju tidak seperti ini Sebenernya Kalian bisa google Bahwa Seorang perawat pun Di jaman dulu Bahkan ada di jaman sekarang pun Perawat-perawat Di Rumah sakit katolik Itu mereka menggunakan Baju seperti ini Sebenernya Gunanya ini adalah Untuk memastikan Rambut Tidak jatuh ke depan Pakaian tetap harus rapi Tetap terjaga So At the end Sebenernya Story yang Content yang kalian harus nonton Karena contentnya Sangat beda total Aku bisa guarantee Buat kalian So Ini gak ada urusan Dengan denan Atau terinspirasi So Jangan karena Hanya karena baju Mereka kalian berpikir Oh Denan Gitu Gak Gak ada sama sekali Jadi Yang membedakan adalah Ini sesuatu yang unik Dari style Dari Storynya juga Terus Menampilkan sesuatu Yang Gak hanya Ini sekedar horror-horror aja Tapi yang tidak aku bilang Ada moral story Ada love story Ada juga Thrillernya juga Ada Actionnya juga Jadi kalian Kalau kalian suka Yang Extreme-extreme Yang Berlumuran darah Atau yang Pusuk-pusuk Ini Cocok banget Untuk kalian nonton Saksikan film Kutuk di bioskop Mulai tanggal 25 Juli 2019 Di seluruh bioskop Kesaingan kamu Terima kasih telah menonton